Intro Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Alhamdulillah Terima kasih lo bisa datang ke rumah Terima kasih banyak Berbicara terkait hari ini Pasti tidak lepas dari perjuangan harum perempuan Perjuangan harum perempuan sendiri Telah terjadi sejak tahun 1928 Di mana Kongres Perempuan Indonesia Pertama kali digelar Nah lantas pertama perjuangan kaum perempuan Saat ini bersama saya sudah ada Linda Amalia Sarikumelar Menteri Perjalanan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Nanti kita akan ngobrol-ngobrol Ibu Terkait bagaimana perempuan Yang pasti sekarang saya ingin menanyakan Terkait perjuangan perempuan sendiri Kalau dulu hari Ibu Identik dengan perjuangan dan juga pergerakan perempuan Namun sekarang sudah Bergeser makna menjadi hari untuk Istilahnya menyayangi Ibu Kalau Ibu sendiri Jadi sebetulnya untuk menyayangi Ibu Tidak di hari Ibu saja Menyayangi Ibu harus sepanjang masa Menghormati Ibu sepanjang masa Memang tanggal 22 Desember Ataupun hari Ibu itu Sebetulnya adalah hari pergerakan perempuan Di Indonesia pada waktu merebut kemerdekaan Sekarang bagaimana kita bersama-sama dengan kaum pria Bisa mengisi kemerdekaan ini Dan kita menjadi agen dari perubahan Itu yang kita harapkan Tentu juga makna dari hari Ibu ini juga Memberikan antara lain penghargaan kepada kaum Ibu Pastinya Ya, insya Allah saya mau terima tamu Nanti jam 9 Oh silahkan dengan senang hati Ibu, terkait peran perempuan yang ada di Indonesia Kalau Ibu Linda sendiri melihatnya seperti apa? Kalau kita lihat saya tentu bangga sekali Bahwa sebelum kemerdekaan Bukan saja di tahun 1928 Tapi sebelumnya kita ingat kita punya wanita pahlawan nasional Atau perempuan pahlawan nasional Ada Cudnya Adin, Nyi Ageng Serang Ada siapa? Kristina Martekiahahu Dewi Sartika, Ibu Kartini lah Ada 9 lepas 10 Belum malah hayati Satu panglima yang luar biasa Dari Aceh Yang bisa menguasai Wilayah sampai ke Asia Timur ya Dan itu seorang perempuan dan strategi ahli perang Jadi saya merasa sangat bangga Bahwa kita menjadi bagian dari bangsa ini ya Dan perempuan Indonesia memang spesifik ya Dari awal mereka sudah ikut berjuang dengan kaum laki-laki Dan bagaimana pada saat kemerdekaan Kita bersama-sama bergandingan tangan Nah dengan keteruatasan atau kodrat yang kita perempuan miliki Sebetulnya harus ada satu perlindungan Satu affirmative action Dan untuk supaya perempuan ini tetap bisa partisipasi Tapi kodratnya yang 4 tadi ini juga bisa dipenuhi Dalam fasilitas-fasilitas yang diperlukan Saya tanya pejabat publik perempuan Seperti beberapa mototipar yang tercantik Kasus korupsi Apa lebih banyak yang perempuan atau yang laki? Saya boleh tanya Lebih banyak lagi-laki Nah itu dia Tetapi selalu kalau begitu perempuan yang mendapatkan kasus Explosinya lebih besar Ini juga menunjukkan bahwa Masih ada Tidak ada pemahaman tentang gender Atau memang perempuan menjadi rentan lagi Karena dianggap menarik nih Kalau perempuan yang menjadi berita gitu ya Sebetulnya kita lihat bahwa memang terjadi pada laki-laki dan perempuan Tapi saya tentu berharap kepada perempuan-perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk menduduki satu posisi penentu Memang perempuan lebih sulit dalam menampilkan diri dan bisa diterima Itu perlu perjuangan yang kuat Kemudian pada saat dia sudah sampai disitu tentu kita harus bisa juga memberikan satu kecerdasannya Dan juga membuktikan bahwa memang kita pantas disitu Ini harus berjuang beda Kalau laki-laki berjuangnya mungkin cukup 60% Kalau perempuan mungkin harus 150% Terima kasih Ibu Linda Gula Terima kasih banyak ya